Halo, berjumpa kembali bersama saya apa kabar kawan-kawan pemula semuanya semoga dimanapun kawan-kawan berada dan kita semua selalu dalam keadaan sehat kali ini saya ingin berbagi seputar Microsoft Excel yaitu bagaimana cara memunculkan jenis mata uang rupiah atau RP yang mana di Microsoft Excel apabila tidak ada pilihan RP atau pilihan rupiah nah bagaimana cara agar rupiah atau simbol mata uang rupiah atau RP itu bisa muncul ketika kita pilih accounting atau pada saat kita ingin memilih pada jenis mata uang ternyata rupiah atau RP-nya tidak muncul dalam pilihan bagaimana cara mengatasinya simak video ini sampai selesai namun sebelum lanjut pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe channel ini dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah oke terima kasih langsung saja caranya pertama kawan-kawan buka star lalu pada pencarian kawan-kawan ketikkan region bawahnya sudah ada muncul dalam pilihan kawan-kawan klik pada tampilan ini ini kawan-kawan lihat di bagian format pilih panah kecil yang ke bawah kemudian kawan-kawan cari Indonesia oke ini dia Indonesian dalam kurung Indonesia kawan-kawan pilih jika sudah lanjut kawan-kawan klik apply selanjutnya kawan-kawan tekan OK oke seharusnya dia langsung berubah otomatis apabila sudah berada dalam posisi rupiah atau rp ya kita coba tes accounting oke di sini belum oke di sini belum update coba kita pilih di mata uang nah di sini sudah ada muncul rp Indonesia ya kawan-kawan pilih maka dia akan berubah rp ya sekarang kita coba tes dengan ketik angka baru nanti kita coba pilih accounting apakah posisi posisinya sudah berada pada nilai mata uang rupiah kita coba pilih accounting sepertinya ini belum berada pada posisi rupiah ya nah ini masih dollar tapi ini bisa kita ubah lewat mata uang ya karena lewat mata uang ini tadi sudah muncul rupiah nah untuk memastikan pengaturan tadi sudah diterapkan pada excel bisa kawan-kawan tutup terlebih dahulu program excel yang masih terbuka ini kita tutup untuk memastikan hasil pengaturan tadi lalu kita buka lagi excelnya kita buka lagi excelnya halaman baru dah sekarang kita coba ketikkan angka lagi ya kita coba nah lalu kita pilih accounting ya sekarang kita pilih accounting nah disini sudah rupiah ya nah disini sudah otomatis berada pada nilai mata uang rupiah pada accountingnya jadi seperti itu kawan-kawan pemula cara mengatasi nilai mata uang rupiah yang tidak muncul ketika kita pilih accounting atau pilih mata uang itu nilai mata uang atau jenis mata uang rupiah tidak muncul seperti itu cara mengatasinya semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai berjumpa selamat menikmati